Musik Dalam rangka melakukan sinergitas di dalam penanganan bencana Semeru Beberapa kegiatan poda jatim diantaranya, yang pertama yaitu satgas pencarian dan satgas evakuasi yang dilaksanakan oleh Sabaran dan Brimod Kami telah mengarahkan 14 alat berat berserta dam truk, serta 1 truk 5.000 liter solar untuk mendukung kegiatannya Kemudian ada pasukan sebanyak 4 kompi yang telah kami laporkan kepada dan satgas yang disini yaitu Pak Danrem dan Pak Bupati Yang bersinergi dengan Basarnas maupun Kepala BPPD Satgas pencarian dan evakuasi ini kami laksanakan bersama-sama dengan semua stakeholder tersebut Lalu yang kedua adalah satgas kesehatan Satgas kesehatan kami melakukan pengobatan, melakukan identifikasi dengan DPI Kemudian melakukan kegiatan trauma healing serta pemberian obat-obatan Kita ketahui disini untuk pelaksanaan tim DPI Sudah ada kontainer yang telah kami kirim dan sudah bekerja dengan baik Telah dapat 35 baik dari badan mayat yang telah kami kumpulkan disini Dari 35 itu 34 jenazah dan 1 bagian badan Dari 34 sudah teridentifikasi 23 Selanjutnya tim masih bergerak untuk melakukan pencarian Dan informasinya ada tambahan 1 nanti itu masih perjalanan Lalu yang berikutnya kami ada satgas bantuan logistik Yang kami kumpulkan lalu kami serahkan kepada Bapak Bupati Di pendopo untuk didistribusikan kepada yang memerlukan Kemudian informasi kepada seluruh masyarakat Untuk bantuan kami mendapatkan informasi rupa makanan itu masih cukupi Yang sekarang sedang berlangsung adalah beberapa permintaan terkait dengan masalah tempat tinggal Nah nanti akan kami laporkan ke Bapak Bupati Karena sudah ada beberapa langkah-langkah kemarin Ketujungan Bapak Presiden maupun Bapak Kapolri Dengan Kepala BPPD untuk melakukan realokasi Kemudian kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin memberikan bantuan Yang pertama yang kami perlukan adalah Siapa saja masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwal Yang merasa tinggal di sana namun sekarang karena rumahnya sudah mendapatkan musibah Harap melapor terlebih dahulu Sehingga kami bisa mendata berapa sebenarnya tim yang harus melakukan pencarian Tolong lapor ke Satgas dan call center yang dimiliki oleh Polri yang sudah dicatumkan Nah yang kedua yang berikutnya setelah nanti didatakan maka tim akan fokus Karena alat-alat dan tim akan bekerja di sana Kami dengan jajaran TNI, dengan jajaran Basarnas, dengan BPPD dan Pemprov akan selalu bersinergi Di dalam melaksanakan penanggulan bencana ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!